Berdasarkan hasil akhir rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Kuburaya, pasangan muda Mahendrawan dan Sujiwo meraih suara terbanyak, yakni sebesar 195.207 suara atau sebesar 70,21 persen. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara rapat pleno di tingkat Kabupaten, pasangan muda Mahendrawan dan Sujiwo yang diusung 9 partai politik meraih suara terbanyak dari 2 kandidat pasangan calon yang bertarung pada pemilu kada tanggal 27 Juni 2018 lalu. Pasangan muda Sujiwo meraih 195.207 suara atau 70,21 persen. Pasangan Weri Nasir 39.003 suara atau meraih 14,02 persen. Dan pasangan Hamjah Kohim 43.840 suara atau meraih 15,77 persen. Hal ini berdasarkan rekapitulasi di 9 kecamatan yang berada di Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah pleno hari ini menyatakan bahwa Pak Muda Jiwo memenangkan pertarungan pada pekada kali ini. Kami selaku saksi dari pasangan Muda Jiwo mengajak kepada relawan-relawan dari rekan-rekan HTK dan Nuin, mari kita bersama-sama bersama-sama bergabung untuk membangun Kuburaya yang lebih baik ke depannya. Hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang digelar KPU Kuburaya ini selanjutnya akan dibawa ke KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar melaporkan.